Halo prorockers, welcome back again to making cars with prorock, hari ini kita mau review bagi pertama bikinan prorock engineering, nah mobil ini kita bikin untuk ikut kompetisi rock-rolling di Margo City waktu itu kalau nggak salah tahun 2008-2008 awal nah mobil ini mobil pertama full tubular yang untuk rock-rolling dan mobil ini yang bikin prorock ya prorock sampai hari ini nah apakah mobil itu jika bakalnya prorock sebetulnya enggak jadi saya mulai di di-introduce ke dunia off-road itu dengan temen Solo dia pakai mobil Pukstair Hufflinger nanti kita review ya mobil itu saya masih nyimpen jadi saya diajak main off-road di hutan tangan di seragen pakai mobil itu pertama kali ikut saya lihat kok asik juga ya Nah setelah itu saya cari-cari mobil stair belum dapat akhirnya bikin mobil Willys, mobil Willys 44 yang saya pakai off-road masih pakai fair down dan lain-lain mobil itu juga masih saya simpen setelah itu saya pindah ke mobil yang enggak besar pokoknya lebih besar dan part-partnya lebih kuat saya ganti ke C7 masih ingat saya waktu ulang tahun keberapa ya 21 kalau nggak salah saya beli mobil itu tadinya pikirnya mau dipakai untuk daily di-restore dibikin bagus tapi siapa off-road di area Solo sini wah mulai kena batu kena ini kena itu bodinya hancur akhirnya jadi mobil off-road saya setelah belajar dari mobil itu saya pengen bikin mobil tubular dan waktu itu di Indonesia belum banyak yang bisa bikin mobil tubular terus saya ke Amerika 2007 belajar di Fab School di Riverside California pulang-pulang saya dikasih pamflet nih ada kontes tiga minggu lagi untuk rock-rolling di Margo City saya waktu itu kru baru berapa ya nggak salah tiga orang sama saya jadi total empat empat kru saya punya konsep gini nih 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 krunya bingung belum pernah bikin mobil tubular tapi saya bilang nggak apa-apa saya kemarin di Amerika sempat belajar bikin mobil equipment waktu itu saya bawa pulang dari Amerika hanya belum sampai Indonesia jadi akhirnya kita beli pipe bender yang seperti dipakai di mana-mana di tempat bikin pager itu apa yang bender biasa akhirnya jadi mobil ini kita bikin mobil ini dalam waktu tiga minggu dan dari parts yang nggak sekarang prorok jual jadi waktu itu mau cari shock yang untuk rock-rolling atau Fox susah parts parts garden yang heavy duty susah jadi saya lihat di gudang saya ada parts apa yang kira-kira bisa dibikin mobil rock-rolling mesin V8 waktu itu saya belum punya gardan yang 35 spline belum punya string steel hidrolik juga belum punya so kita berusaha dengan parts-part yang part biasa bikin satu mobil dan akhirnya dalam tiga minggu kita sukses bikin mobil walaupun ngetesnya hanya lima menit langsung naik towing arah ke Jakarta jadi mobil ini pipanya basicnya pipa seamless waktu itu belum banyak regulasi ya untuk pipa harus yang OD nya 42 44 mili saya pakai seamless yang tebal schedule 80 ini diameter luarnya mungkin sekitar 114 inch hanya agak banyak pipanya biar kuat untuk gardan waktu itu saya adanya copotan mobil C7 jadi ini pakai gadan C7 dana 30 AMC 20 di belakang Hai gadan ini apa yang di upgrade yang jelas di reinforcing karena dari pengalaman bikin C7 ke dan dana 30 ini ya cukup ringkih terutama di housingnya maka itu kita bikin reinforcing reinforcing terus arm ini juga kelemahan ganda dana 30 kita tambah besi untuk dibikin high steer full join waktu itu masih adanya standar jadi kita ganti baru disc brake standar axel shaft saya ganti waktu itu yang bikin axel shaft heavy duty hanya warren dan saya pakai chromoly warren upgrade ke 30 spline terus lockernya kita pakai ARP yang untuk depan nah pengalaman di C7 free lock itu C7 itu cukup ringkih jadi selalu pecah itu kurang kuat maka itu kita ganti pakai nap roda asli C7 yang non-free lock hanya ada satu problem dan ini problem di Jeep di Toyota di semua gadan yang pakai gadan yang pakai baut roda nah baut rodanya nih kalau kita pakai yang cukup ekstrim selalu kendor ini sudah dikawat pun kendor di last pasti juga lepas jadi enggak ada solusi ya hanya diganti yang non-baut model yang seperti baru ini spider track solid atau dikawat dan tiap kali SCS harus dicek kencang atau enggak kencang karena kalau sampai kendor kena torsi cukup besar dari mesin pasti pecah bautnya putus nah gadan belakang kalau gadan belakang masih juga asli C7 awal-awal waktu saya bikin saya pakai locker lockride lockride karena zaman itu belum banyak pilihan dan karena ada waktu hanya tiga minggu adanya pilihan lockride jadi event pertama saya pakai locker lockride karena mudah dan waktu itu dikirim via udara bisa cepat dan ringan as saya pakai superior nah ini sayangnya pabriknya sekarang udah tutup superior produknya bagus karena cost of production nya mahal rata-rata pabrik-pabrik seperti superior dan precision gear tutup sekitar sepuluh tahun yang lalu di Amerika nah sekarang as yang heavy duty itu udah banyak China India jadi pastiin kalau beli as itu metin mana walaupun kromoli kalau metin India dan China tetap enggak kuat mesin pakai apa ha Hai prorok itu kan terkenal semua V8 bensin dan lain-lain bagi yang pertama kita bikin itu bukan pakai bensin tapi pakai diesel ini mesin Isuzu Gemini atau kalau di Indonesia Holden Gemini kenapa saya pakai mesin diesel karena satu punyanya itu dan kedua saya pikir karena dia akan sistemnya udah injection ya diesel jadi kalau miring-miring naik tanjaan turun dan lain-lain enggak bakal mesinnya batuk atau stall so kita pakai ini nah waktu pertama kali kita bikin waktu itu masih bodoh ya jadi enggak tahu cara ngitung gigi saya pakai ban 37 Boger jaman dulu belum ada Maxis Trepador dan belum ada BFG crawler era-era 2008 sudah kita cutting ban semua pada tanya apa enggak sayang ban Boger di cutting tapi ya kita butuh grip ya jadi kita cutting nah mesin ini waktu itu pakai gearbox standar bawaan engine karena ini mesin front wheel drive dia akan ada gardan juga dan dari gardan itu keluar as yang seharusnya kalau di mobil aslinya dia keluar as roda kiri as roda kanan ke ban depan nah ini saya pakai sistem ini enggak langsung ke roda tapi ke gardan depan dan belakang saya punya pikiran waktu itu ya seharusnya gigi rasionya cukup tapi waktu kita selesai bikin mobil dan ngerakit dites di bengkel kayaknya oke cukup low begitu di track saya baru merasa wah ini kayaknya agak kurang nah selain itu single seater era itu belum banyak mobil yang kursinya hanya satu kita pakai kursi Spargo challenge dan posisinya enggak persis tengah ini agak geser sedikit mobil yang sini lebih lebar daripada yang sana ya satu untuk akses keluar masuk karena mobil ini aksesnya dari sebelah kiri era itu belum banyak yang tahu gunanya pakai cutting brake mobil ini sudah pakai cutting brake CNC jadi saya bisa ngeram salah satu roda waktu posisi mobil perlu digeser untuk menghindari menghindari cone dan lain-lain kopling kita pedal waktu itu bikin sendiri yang bikin mobil ini agak spesial era-era itu steeringnya full hidrolik karena pengalaman kalau gardan depan locker on di C7 saya dan kondisinya semua ban dapat grip terutama yang depan dan popotnya di depan gini mobil susah belok kalau enggak pakai full hidrolik nah ini luar biasa entengnya jadi waktu main rock rolling kalau mobilnya kecepet banyak kecepet kita belokin mobilnya pasti geser atau batunya yang geser ya ini steering PSC kayaknya pertama yang di install di Indonesia pompanya relatif simpel kita taruh di sini pompanya ini yang tipe P-pump nah engine ini waktu kita pasang ya cuman tes hidup mobil hidup mobil jalan kita enggak kepikir dan waktunya waktu itu sangat pendek jadi enggak kepikir untuk servis injektornya pospomnya padahal mesin ini ini udah lama di bawah turbo untungnya ada isinya waktu kita kontes di Margo City SCS pertama saya otomatis kerasawan mobil kurang low jadi udah agak kurang pede gitu jadi masih adjustment pakai mesin diesel kalau bensin kan langsung digas kalau ini dia enggak mau langsung digas karena satu girinya kurang pas dan Hai ciri khas mesin diesel ini dia minta di dituntun dikitlah baru naik Nah setelah SCS2 mulai pede karena waktu mobil ini jadi kita nggak sempet ngetes sama sekali di obstacle hanya di asfalan gitu dan lucunya waktu kita selesai dan ngecat mobil ini posisi mesin masih di atas kita ngecat itu di atas towing hehehe karena waktu sangat mepet yang penting eh nggak nggak polos eh eh kita amperel saya cari warna biru yang clear coat era-era dulu kan ada cat warna ada warna tapi dia bening karena belum ada metalik Nah itu efeknya saya suka jadi pipanya di amplas langsung timpa itu problemnya nggak kering-kering itu apalagi towingnya malem ini sampai sampai Jakarta saya tutupin dulu saya lihat mobil kompetitor Wah semua pakai hardtop dimodified CJ dimodified nggak ada mobil bagi kecuali yang punya Pak Dana era-era itu kalau nggak salah Pak Dana punya itu bikinan orang Amerika juga saya lupa mesinnya dia pakai apa kalau saya V6 yang cukup canggih jadi saya saingan berat itu Pak Dana dari Jakarta nah trik-trik apa yang saya pakai di mobil ini untuk khusus untuk rock rolling dan bikin kita lebih kompetitif yang pertama shock shocknya kita pakai air shock waktu itu ingat saya juga sudah mulai ada yang pakai air shock juga tapi ya ini salah satu yang mobil ringan pakai air shock dan saya hampir di diskualifikasi karena pakai winch belakang winch belakang ini bukan untuk rescue mobil tapi untuk narik gardan banyak bilang wah itu kan nggak boleh Pak winch nah saya tanya aturannya mana enggak saya nggak boleh pakai winch belakang untuk narik gardan belakang simple tapi sangat efektif jadi posisi mobil kalau pas mau terbalik kita winch gardannya akhirnya suspensinya dipaksa turun dan trip otomatis mobil itu balik stabil lagi jadi seperti roll anti-roll bar tapi yang aktif gitu dan nggak hanya belakang saya pasang juga di depan untuk winch winch memang kita harus pakai ya untuk recovery seumamanya kita nggak bisa terusin obstacle karena kecepit bannya kan harus ada winch untuk recovery walaupun kita kena penalty kalau pakai winch tetap ada nah ini saya taruh di posisi di belakang jok baterainya di sini ini juga fungsinya untuk narik gardan jadi karena saya pakai plasma ini kan bisa kita bikinkan jalur untuk lain ini nah ini begitu saya kencengin kemudian otomatis gadang depan juga ketare dan bantu untuk mobil dapat traksi dan enggak terguling so mobil ini banyak memori maka itu udah bolak-balik di mau dibeli sama temen dan customer enggak enggak saya kasih nah history mobil ini pernah ikut event apa aja ya pertama di Margo City karena injektornya ngadat dan giringnya kurang pas kita berhasil meraih nomor dua posisi nomor dua ya lumayanlah untuk mobil yang belum pernah dites orangnya juga belum pernah dites event rockrolling itu event rockrolling pertama tapi berhasil dapat nomor dua setelah itu ikut Tarkam di Klaten dapat nomor satu di situ terus kita ada event event rockrolling lagi di Tangerang dia dapat nomor satu setelah itu ada event di Semarang di alun-alun Semarang juga dapat nomor satu setelah itu rockrolling eventnya sponsornya pada hilang semua akhirnya enggak enggak ini enggak banyak event tapi sebelum selesai event-event rockrolling sempat sekali lagi di Monas pasti bawah Monas itu ada event rockrolling dan cukup seru itu si biru ini juga dapat nomor satu di situ ban waktu itu saya pakai awalnya 37 bogger velgnya kaleng pakai internal bitlock stone setelah event pertama saya enggak pakai itu karena dibatu enggak ada gripnya setelah itu saya pakai import dari Amerika ban BF Goodrich crawler yang red label soft compound itu ban luar biasa itu dia gigit sidewallnya empuk dan overall excellent tire 35 inch ya terus kalau nggak salah saya pernah pakai 37 juga karena batunya makin besar makin besar di eventnya 37 sekarang pakai 37 juga ini Maxis trepador soft compound jadi sekarang enggak ada event rockrolling tapi bentar lagi Pro Rock mau bikin track yang permanen dan saya mau membangunin lagi vannya rockrolling nah ini kontrol senternya sih bagi biru cukup simpel di sini aja engine cut off di belakang terus manual gearbox kalau nggak salah ini lima speed sekarang saya sudah rubah setelah event pertama jadi dari dari differentialnya kan mesin gearbox differential jadi satu isu-su ini nggak langsung ke gardan jadi saya kasih reduksi satu lagi saya pakai transfer case nya Jimny yang ingat saya rasionya 3 banding 1 masuk transfer case di jimmy dulu baru masuk ke gardan nah dengan setup ini mobilnya modikasi track yang se-extreme apapun dia Hai gampang banget nah tapi nah itu lho saya mau gampang banget antara driver dan mobil itu harus bener-bener menyatu kalau nggak menyatu ya mau secanggih mobil apapun kalau drivernya nggak bisa ya error gitu so mobil ini sekarang sudah optimal udah nggak ada yang perlu saya rubah lagi ya meter-meter waktu itu belum musim auto-meter saya pakai stack stack ini meet in UK ada meter kemiringan inclinometer saya pakai level gauge dari Amerika hanya ini juga percuma sih mobil-mobil seperti ini tuh kalau miring semiring-miring apa pun enggak begitu terasa begitu terasa seperti kita pakai mobil lift spring yang rasa mau terbalik itu udah biasanya telat udah terasa seperti itu untuk recovery itu udah udah telat ya itu sebetulnya gunanya sporter yang di outside co-drivernya yang bilangin udah stop udah libitnya sudah kayaknya udah udah mau terbalik ini mobil udah waktu event di Margo City terbalik sekali winch depan saya atur dari sini winch belakang saya atur dari sini kunci kontak biasa ini simple kompresor front locker karena belakang kan saya pakai Detroit sekarang saya ubah jadi Detroit radiator simpel saya pakai kalau nggak saya punya L300 saya taruh di samping sini dengan ekstra fan mobil ini cukup simpel nah armnya saya pakai dari Amerika dia aluminium 7075 dan ini kalau nggak salah salah satu pertama kali mobil yang pakai arm aluminium ini selain itu mobil cukup simpel ini mobil yang saya bikin bikin ini karena mobil pertama bagi dan pertama kali kita diprorok pakai las argon atau tik waktu itu tik saya yang merek Miller USA belum sampai Indonesia jadi saya beli di toko-toko di Jakarta las argon tapi tetap beda tiknya tapi ini semua las-lasan di mobil ini saya yang ngelas sendiri kita lembur-lembur waktu bikin mobil ini karena waktunya sebelum event kan hanya tiga minggu dan pengalaman bikin bagi ya nol so ya this is this is history disini nih ini mobil yang nggak bakal dijual karena sentimental value nya luar biasa mungkin kalau nggak bikin mobil ini ya prorok nggak nggak jadi prorok seperti ini tuh kalau pengen lihat mobil ini in action jangan lupa like subscribe share dan komen dong what do you think mobil diesel atau bensin yang lebih optimal di Indonesia dan pengen nggak lihat event Rock Rolling hidup lagi di Indonesia jangan lupa komen ya See you